Ketika yang ngaku mau jadi cawapres ingin PDIP dibubarkan Ditulis oleh sardidcworld.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Masakjen Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin mengaku sepakat dengan pernyataan Gusbahak Yang menyebut bangsa Indonesia bukan hanya milik PDIP Atau Sukarnoisme saja Ini terkait dengan beredarnya video Gusbahak Yang mengungkapkan terkait adanya orang-orang yang pro dengan Megawati Mendewakan Sukarno Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Sukarno Soakan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno Sampai ada hal Sukarnoisme Kata Gusbahak Meski demikian Gusbahak membenarkan bahwa Sukarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia Iya kita tidak mungkin tidak hormati Sukarno Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati Tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia Jangan kemudian direduksi Disederhanakan hanya melewati partai Itu kan namanya pengkerdilan Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa Bukan untuk PDIP saja Bukan untuk partai-partai Marhanisme saja Juga bukan partai-partai yang berpaham Sukarnoisme saja Katanya Tampaknya novel Baswedan hanya sekedar bahasa basi untuk pembuka saja Inti dari pernyataannya bukanlah itu Juri khas novel dan kelompoknya sangat mudah dikenali Pembuka bahasa basi lalu ujung-ujungnya gak nyambung Contohnya demo isu apapun ujungnya bermuara ke satu hal Menuntut presiden mundur dari jabatannya Intinya adalah novel berpendapat PDIP yang justru harus dibubarkan Lantaran menurutnya parpol yang saat ini dipimpin Megawati Soekarno Putri itu Sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa Benar sekali apa yang diucapkan Gus Bahak Justru karena itu PDIP harus dibubarkan Karena sudah sangat berbahaya Untuk keutuhan bangsa Serta mengancam ideologis bangsa Kata novel Entah apa kaitannya Kalau novel ngomong tentu tak perlu ada kaitan Yang penting keluar-keluar seperti salesman obat di pinggiri jalan Pokoknya yang berkaitan dengan pemerintah Harus dibubarkan atau dilangsarkan Kelompok mereka yang harus berkuasa Dan diberi sertifikat surga Novel babuknya juga meminta Agar tanggal merah 1 Juni juga harus dihapuskan Karena adanya keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme Dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila Sebagai pembodohan dan pendanggalan Akidah serta mengarah kepada Nasakom Karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama Dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah Dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945 Katanya Alasan utama novel ingin PDIP bubar adalah PDIP dianggap sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila Yang ingin mengganti Pancasila dengan Eka Sila Dan juga dianggap ingin menghapus TAP MPRS 25-1966 Tentang larangan komunisme Marksisme Dan Leninisme Makanya dia bilang PDIP harus dibubarkan Bukan malah mengusung Puan dan Ganjar Karena diduga terlibat kasus korupsi EKTP Dan juga Bansos Dan Malah Puan memajak baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona Yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona Sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia Kata novel Bambukmin Sungguh cara bicaranya membuktikan kalau orang ini makin halu Setelah kalah dan tak bisa bangkit Dia pasti tak sanggup terima kekalahan di saat imam besarnya di penjara Kekuatan mereka terkikis habis Mau melawan tak punya daya Sponsor pun malas Mereka ibarat mau bangkit tapi jatuh lagi Bangkit lagi malah ketimpa tangga Bangkit lagi dan tapi bakal calon Meskipun bakal ini peluangnya 0,0001% FPI dibubarkan mungkin tak rela dan ngamuk Akhirnya berharap BDIP yang dibubarkan Maunya Jokowi mundur dari jabatannya Eh ternyata imam besarnya yang terjatuh parah Dengan cara yang memalukan sekali Rakyat sudah cerdas Sudah tahu siapa yang harusnya dibubarkan dan diusir dari negara ini Tampu lagi pakai isu basi untuk membuat penggiringan opini Oh iya ini kan sudah hampir masuk ke bulan September Kok masih belum terdengar isu pengumpulan Dragon Ball untuk memanggil naga Untuk membangkitkan PKI atau komunis ya Apakah sudah menyerah juga? Bagaimana menurut Anda? Untung ada PSI Ditulis oleh panjat hadisi world.com Halo selamat menyaksikan channel Tanda Seru Di DPRD DKI Jakarta ada banyak wakil rakyat Tepatnya 106 orang Tapi seperti tidak bersuara untuk membela kepentingan masyarakat Terkait formula E yang tidak jelas manfaatnya ini Kalaupun ada yang sayup-sayup terdengar Suara itu berasal dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Cukup nyaring dan membahana sekalipun jumlah personelnya hanya 8 orang Bandingkan dengan PDI B25 Kursi, Green Draft 19, PKS 16, Demokrat 10, PAN 9, dan seterusnya PSI memang partai baru yang dapat menempatkan 8 kadernya di DKI usai pemilu 2019 yang lalu Tapi partai baru ini sontak menarik perhatian saat ribut-ribut RAPBD tahun 2020 Dimana ada tercantum sejumlah konten yang aneh dengan alokasi dana yang gila-gilaan Misalnya untuk membeli lem Ibon sebesar 85 miliar rupiah Beli bullpen 125 miliar rupiah Padahal barang satu ini bullpen sudah jarang dipakai Karena semua pekerjaan kantor atau sekolah bisa dilakukan di komputer atau laptop Dan masih banyak lagi alokasi dana yang memantik perdebatan dan jadi bahan olok-olok masyarakat Warga DKI beruntung sebab anggaran-anggaran aneh itu tidak jadi diparaf gubernur Karena keburu dikomentari oleh seorang anggota PSI Bernama William Aditya Sarana Mungkin ada benarnya anggapan banyak orang bahwa ketika itu William masih muda, lugu, dan polos Baru saja dianggap jadi anggota DPRD Maka tentu belum banyak tahu tentang aturan main yang berlaku di institusi itu Maka demi melihat sesuatu yang menurutnya tidak pas langsung dia sebarkan ke publik Ulah William ini memang membuat para seniornya kesal dan dongkol Namun bagi masyarakat luas itu sangat berarti dan mengejutkan Maka selamatlah uang rakyat yang besarnya ratusan miliar rupiah itu Coba kalau tidak ada William Maka anggaran-anggaran aneh itu tidak akan pernah diketahui publik BPK tidak mau kalah Akhir-akhir ini giat mengumumkan soal kelebihan bayar yang dilakukan oleh PMD DKI Jumlah totalnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah Untung diketahui masyarakat Sehingga PMD DKI lewat wagup Rizia Patria berjanji akan mengembalikan kelebihan bayar itu kekas PMD DKI Jakarta di masa Andis Baswedan ini Memang ugal-ugalan dalam hal penggunaan anggaran Mentang-mentang DKI Jakarta mendapatkan kucuran dana APBD Yang besarnya puluhan triliun rupiah Tahun 2021 ini saja APBD yang didapatkan sebesar 84 triliun rupiah Jumlah yang sangat besar karena ada peruntukan khusus dalam penanganan COVID-19 Yang dampaknya memang sangat memukul perekonomian yang berakibat pada menurunnya pendapatan daerah Saking seriusnya Andis Baswedan selaku pimpinan eksekutif harus meminjam uang dari pemerintah pusat Yang besarnya belasan triliun rupiah Untuk membantu pembelian ekonomi Tapi bukan Andis kalau tidak tampil asal-asalan dan malu-maluin Beberapa waktu lalu dia kedapatan menulis surat ke kedubes-kedubes asing minta sumbangan Demi membeli perlengkapan gedung-gedung yang akan digunakan jadi rumah sakit Sementara bagi pendarita COVID-19 Perlengkapan yang dia maksud antara lain Gayung, tempat sampah, dispenser, sapu, dan lain sebagainya Tampak raca dan memalukan Entah apa kata para diplomat asing itu Ketika membaca surat yang ditulis tidak benar Dengan bahasa Inggris Yang katanya sangat mantap itu Untung kemenlu RI turun tangan sehingga Pemda DKI menarik kembali surat yang sangat merendahkan martabat bangsa itu Andis Baswedan mestinya bertanya dan berguru ke Ahok Soal bagaimana membangun banyak infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah Tanpa merogoh kas APB DKI Betapa tidak memalukan Ahok membangun simpang susun semanggi senilai miliaran rupiah Tanpa membebani kas daerah La Anis justru minta sumbangan dari kedubes-kedubes asing Untuk membeli gayung, tempat sampah, dan lain-lain Anis akan meninggalkan jabatannya tahun depan 2022 Dan posisinya digantikan pejabat sementara Tampaknya dia akan meninggalkan banyak kegagalan Dalam arti tidak dapat menempati target dan janji-janji semasa kampanye dulu Salah satu yang paling mengenaskan adalah Rumah untuk warga DKI yang bisa dimiliki dengan DP 0 rupiah Rencananya akan dibangun sebanyak 232.000 unit Tapi kini hanya ditargetkan 10.000 unit saja hingga tahun 2022 Tidak diminati warga karena syaratnya melebihi kemampuan Keuangan kebanyakan rakyat kecil Tapi Anis masih punya satu lagi beban Yang ini soal penyelenggaraan balapan mobil Formula E Sedianya dilangsungkan di Monas pada tahun 2020 lalu Namun batal karena pandemi Maka sedang diupayakan untuk bisa digelar pada Juli 2022 Atau 4 bulan sebelum Anis mundur dari balai kota Formula E ini juga salah satu produk gagal Anis Sama seperti bambu ketah ketih, batu gabion, OKOC, rumah DP 0 rupiah, dan sebagainya Malang bagi Anis uang rakyat yang sudah dia setorkan ke pihak asing untuk Formula E ini Hampir mencapai triliunan rupiah Kabarnya uang yang disebut baru berupa DP itu tidak dapat ditarik lagi Maka seperti apapun jadinya Anis merasa harus mengegolkan rencana itu Apapun yang terjadi Maka dia bersikeras agar acara itu jadi dilangsungkan pada tahun depan Mau bagus atau tidak bukan urusan Yang jelas jangan sampai disebut mangkrak Sebab itu modal Anis untuk 2024 Jadi soal Formula E ini itu hanya kepentingan pribadi Anis yang tidak bermanfaat Sama sekali bagi rakyat Sementara uang yang digunakan adalah uang rakyat Maka apapun alasannya Acara ini harus dibatalkan karena tidak bermanfaat Sialnya lagi menggorokoti uang rakyat Yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu penanggulangan COVID-19 Yang kemungkinan belum tuntas hingga 2022 nanti PSI yang tahu isi hati rakyat Mengusulkan agar legislatif menggunakan hak interpelasi Meminta penjelasan Anis soal ngototnya dia menyelenggarakan formula yang tidak bermanfaat ini Lebih baik tarik uang-uang yang disetor untuk membantu rakyat di masa pandemi ini Namun sejauh ini belum ada kepastian Sebab dari diantara 106 orang di DPR di Kebun Serah Hanya PSI yang jumlahnya 8 orang itu yang tetap konsisten Padahal butuh minimal 15 anggota Supaya usulan ini dapat berjalan Kabarnya ada 7 dari BDIP yang akan menggenapinya Tapi kok cuma 7? Lalu dari fraksi lain mana? Mengapa semua mingkem untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ini? Apakah kenyangan makan lobster? Tapi apapun jadinya nanti Semoga PSI tetap konsisten Sehingga rakyat selalu berkata Untung ada PSI Bagaimana menurut Anda?